Intro Kapolsek Patumbak AKP Ginanjar Fitriyadi didampingi kanit reskrim Ibtu Gindomanurung memaparkan kedua pelaku spesialis pencurian sepeda motor di kos-kosan Jalan Garu 3 Gang 7 Medan Amplas. Dari kedua tersangka ini, diamankan barang bukti kunci dan satu unit handphone. Kedua pelaku ini sudah sering melakukan aksi pencurian sepeda motor di sekitar wilayah hukum Polsek Patumbak. Pelaku mengaku menjual barang curiannya seharga 1 juta sampai 2 juta rupiah per unitnya. Kedua tersangka dikenakan pasal berlapis. Mereka ini sudah melakukan pencurian kendaraan bermotor sebanyak lebih dari 6 kali. Ya modusnya, seperti tadi rekan-rekan dengar bahwa selain menggunakan kunci T, dia juga merusak ataupun bagian motornya yang kabel startnya itu sambung lalu bisa dinyalakan oleh mereka. Tapi spesialisnya banyaknya mereka menggunakan kunci T. Pengakuannya kemana mereka dulu? Oke, pengakuannya mereka menjual ke salah satu penadak yang masih kita kejar di daerah Tembung. Dari Tembung. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV. Salam Tribrata. Dari Medan Sumatera Utara 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 Terima kasih.